Tiba-tiba Oke, saya sekarang sedang bersama dengan Mamat Alkatiri, bukan OPM, NKRI NKRI, Indonesia, argamati Kenapa ada gosip lu orang OPM? Ya apa yang bikin gosipin Siapa? Enggak Lu ini gara-gara lu cerita sama gue, om lu OPM Enggak, Bang, gitu Maksudnya, orang Kakek lu pejuang tapi gue denger Tentara veteran, pejuang pembebasan dirian barat Nah, tapi kalau orang liat orang Papua itu kayak seakan-akan pemberontak aja gitu Padahal lu gak selalu Iya, gak selalu, lu doang kan? Enggak juga Oke, tapi hari ini yang kita omongin bukan itu Saya denger anda stand up semalam Katanya gara-gara materi daun bungkus Papua saya Banyak orang request Itu pada anda Anda kesal Kesal dong Karena? Merepotkan, Bang Itu posisinya gak dijual bebas Oh, enggak ada di Instagram? Iya, itu yang orang-orang yang udah ambil Atau mereka kumpulin Emang buat usaha mereka Jadi, kayaknya Bermodal gitu Karena kemarin saya sempat juga Coba-coba Tidak, karena pesanan banyak Wah, kenapa gak dibisniskan aja, Bang Iya, gini Jual yang punya itu Jadi, jual sebotol gitu Sebotol gitu, 900 ribu Sebotol laku sebotol kuang Oh iya? Iya, botol kuang Laku ini, lumayan gitu Terus kemudian pesanan makin banyak, saya kewalahan Berarti emang benar lo jualan Gak jualan Saya pesan lagi di sana Iya, kalau misalkan harganya 900 ribu Berarti kan lo jual Doong Iya, tes-tes Ini 900 ribu Orang mau gak ya? Ternyata orang Indonesia Tidak peduli dengan harga Yang penting besar Yang penting besar Harga dibayar Tapi memang jadi Banyak orang gara-gara Daun Bungus Papua Itu sampai nge-DM gue juga Nanya sama gue Waktu itu bahkan ada DM-nya Moga-moga Fotonya masih ada Capture-nya masih ada Ada orang nanya sama gue Gue lagi sama anak-anak, dia lagi di Eropa Lagi sama Rigen, segala macam Setelah gue nunjukin, ini ada orang nge-DM gue Dia serius nanya Beli Daun Bungus Papua di mana Rigen bilang Suruh mention Mamat aja, Bang Jadi gue bilang Beli aja ke Mamat Mamat yang jualan Dan dia hubungi saya Bang Bang Panji bilang Abang menyetok daun bungkus Saya bingung dong Sejak kapan Iya, iya Tapi gue sebenarnya Sebenarnya Sejujurnya Gue memang hanya sedikit sekali Tahu tentang Daun Bungus Papua Kejadian di Beatnya itu beneran Jadi gue Dengan seorang pemain sepak bola Yang pasti bukan Bambang Pamungkas Iya, kan bukan Papua dia Enggak Kan gue bilang Asal pemain sepak bola pernah ke Papua Pasti pernah ditawarin Nah, orang banyak berpikir Bambang Pamungkas Karena gue kenal sama dia Tapi bukan Bambang Pamungkas Ada lagi Pangeran si Haan yang tahu namanya siapa Nah, terus Gue cuma tahu Bahwa ada daun itu Bagaimana caranya Gue tetap tahu Dan gue pernah ditawarin memang Tapi gue gak pernah bener-bener tahu Gue denger-nger Lu pernah nyoba Saya hampir mencoba Jadi buat kalian Hamdani Wirvete Munawir Woka Abdur Basir Tohefali Dan Yohanes Paulus Namsa Kalau kalian menonton ini Saya akan membongkar rahasia kalian Oke, jadi ini teman-teman lu Ini teman Satu dekat tetangga Oh, tetangga Waktu kecil Waktu aku SMP Dimana nih? Di Vakva Oh, di Vakva Oke Jadi mereka ini Tiba-tiba punya stok daun bungkus Yang membawa adalah Hamdani Wirvete Saya punya stok Terus tiba-tiba Malamnya panggil gitu Weh, saya ada stok ini Besok kita coba gimana Wah, mau dong Semua mau Tapi saya waktu itu Orang yang agak penakut gitu Mamad Alkathiri penakut tidak percaya Anda hanya menjaga image Di depan penonton saya Saya apa-apa Hal-hal baru gitu Takut-takut coba gitu Mengenai saya Narkoba, nggak miras Jadi suruh Serius Kemarin mata merah-merah Merah karena memang ras Kalau hitam mata merah Terus? Terus Aku suruh Apa? Mereka dululah Empat Yaudah Akhirnya dibikin Empat Jadi brown bungkus itu Kalau mau dibikinin Saya kasih tutorialnya Itu dicampur Dengan minyak kelapa asli Minyak kelapa Jadi bentuknya apa? Kayak salam? Daun Iya, daun Ditumpuk Atau tetap gitu Dipakai minyak kelapa Minyak kelapa Minyak kelapa Barulah dibungkus Jadi kayak Dilumurin Terus dibungkus Iya, kayak bikin stick aja Dibungkus Dibungkus Udah Efeknya adalah Panas yang sangat luar biasa Iya, iya Gue dengar gitu Iya, jadi aku nggak tahu Kalau panas tuh Nah, pertama mereka pakai Santai sembunyi-sembunyi Iya Di belakang pintu Gitu-gitu Tak Tiba-tiba 5 menit kemudian Berteriak ini 4 orang Berteriak Mat, mat, tolong, tolong Langsung telanjang depan saya Empat pemuda Telanjang depan saya Dan suruh saya untuk kipas Jadi ada empat dong Disitu Saya kayak penjual sate Saya membantu kipas Itu Ise panas itu Sampai teriak-teriak Jadi ini Onggokan-onggokan titit Empat biji Di depan lu Empat biji di depan saya Dan saya mengkipas Terus ada kipas angin Kalm Ya dua disini Saya pakai kipas angin Yang dua disini Saya kipas Beneran gitu Siapa namanya Siapa empat orang itu Hamdani Werfete Yang penyedia Hamdani Werfete Dan dia juga pakai Abdul Basir Tuhefali Munawir Wokas Dan juga Yohanes Paulus Namsa atau Yanto Kali Iya Kalau noturin Oke Terus Jadi lu kipasin Lu ngeliat tuh Begituan Liat Iya Liat Ketika lagi panas Apakah ada Busa-busa Belubuk-belubuk gitu Atau kemerah Enggak Karena pakai minyak kelapa Jadi kita Enggak Kelihatan Kayak Yang tiba-tiba Kelambung-kelambung Enggak ada Kayak cuma Wah mentir Lek aja Gitu Begini gak Bergementar Iya Gementar Karena padanya juga Gementar Gitu Kayak Udah keringatan Itu Keringatan Semua Pucat Tempat-tempatnya Gitu Terus Satu Enggak Tahan Munawir Wokas Dia tidak Sangat Tidak Tahan Dia Lepasin Udah Langsung Dia ke kamar Mandi Kamar Mandi Disiram Pakai Air Panas Kena Air Melepuh Dock Sungguh Sangat Salah Melepuh Dia Tapi Itu Habis Itu Udah Udah Tenang Dia Gitu Ternyata Dia Gatau Terjadilah Sebuah Memar Atau Apa Namanya Luka Bakar Gitu Dan Punya Dia Udah Jalan Setengah Jam Jadi Punya Dia Sebelah Doang Besar Jadi Dikap Begini Segini Doang Bengkak Nah Jadi Sekarang Punya Dia Gini Lucu Banget Wah Gila Jadi Kalau Dia Nikah Ditanya Ma Istri Gimana Kenapa Begini Bentuknya Jadi Dia Kayak Orang Sunat Setelah Itu Jadi Karena Ini Kan Memar Apa Namanya Luka Bakar Gitu Jadi Sakit Pedis Gitu Jadi Selama Satu Minggu Dua Minggu Jalan Tarik Celana Kayak Orang Sunat Sampai Ibunya Nanya Dia Bingung Jawaban Apa Akhirnya Bilang Ada Tadi Coba Obat Tidak Tahu Tapi Ibunya Udah Connect Langsung Gitu Maki Maki Sama Ibunya Ceritanya Kamu Coba Sama Siapa Sama 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 Hamdani Wervete Munawir Wokas Abdul Basir Tuhepali Yohanes Paulus Namsa Jadi Ternyata Kayak Gitu Dan Harusnya Berapa Lama Dia Bertahan Dengan Kesakitan Itu Biasanya Sejam Biasanya Sejam Gitu Udah Udah Besar Gitu Cepet Juga Permanen Permanen Katanya Letoy Gede Letoy Enggak Punya Teman Saya Farun Kutanggas Enggak Satu Lagi Kenapa Lu Tidak Mau Karena Itu Mereka Udah Berefek Kayak Begitu Saya Takut Don Tidak Berani Udah Alami Aja Udah Gede Juga Gitu Maksudku Jualan Coba Coba Jualan Oke Kan Lu tinggal Di Fak Fak Berarti Memang Klinik Dukun Ada Dimana Mana Selama Di Papua Karena Waktu Di Jaipura Pokoknya Tempat Yang Paling Tumbuh Subur Itu Biak Setahu Aku Biak Daun Itu Dan Itu Tumbuh Di Gunung Di Hutan Jadi Fak 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 Sebenarnya Jarang Kalau Kita Cari Sampai Ke Atas Gunung Gunung Mungkin Ada Tapi Jarang Wamena 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 Jayapura Kan dekat Wamena Banyak Orang Wamena Di Jayapura Juga Jadi Stok Di Jayapura Banyak Kemarin Terakhir Saya Ke Jayapura Saya Minta Stok Tapi Yewen Tidak Bawa Yewen Yewen Nitip Sama Yewen Hujan Orang Jarak Maik Hutan Tapi Berarti Barang Masih Legal Itu Nganya Enggak Legal Enggak Bepong Enggak Legal Tapi Enggak Ada Orang Yang Tau Juga Maksudnya Orang Di Wilayah Barat Enggak Tau Tuh Mungkin Setelah Diteliti Dibikin Jadi Kapsul Kapsul Ya Kaya Mati Di Bang Pagi Itu Bikin Apa Gitu Salep Ya Mungkin Bakal Tapi Gue beneran Percaya Bahwa Ini Bisa Jadi Sesuatu Yang Internasional Kalo Emang Bener Dampaknya Asal Tau Cara Ngilangin Panasnya Aja Tidak Itu Doang Kan Tapi Sebenarnya Efeknya Itu Dari Panas Bang Jadi Kalo Gak Panas Ada Temanku Juga Pernah Coba Gitu Gak Panas Ternyata Gak 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 Gede Gak Gede Oke Jadi Kalo Misalkan Penonton Gue pengen beli Dari Lu Mesti Ngubunginya Kemana Hubungi Ke Farun Kutanggan Dia Kemarin Membawa Ke Jakarta Dua Botol Aquas Satu Botol 900 Ribut Titip Ke Saya